Sadarkah Anda pemirsa bahwa bertahan di tengah pandemi corona menciptakan banyak kreativitas baru dan beberapa diantaranya kini tengah menjadi hits dan digemari untuk mengisi waktu luang karantina. Lalu apa saja yang menjadi tren saat pandemi dan akankah tetap bertahan ketika pandemi berakhir? Berikut laporan Putifan Fudi. Pemirsa seperti yang kita tahu, mewabahnya pandemi COVID-19 ini sudah menjadikan sebagian besar industri menjadi mati suri. Akibatnya secara perlahan gaya hidup masyarakat di seluruh dunia berubah, tidak terkecuali di Indonesia. Sering berjalannya waktu, muncullah tren-tren baru itu supaya kita tetap bisa beradaptasi dan bertahan selama masa pandemi. Misalnya ada virtual photoshoot, jilbab anti-corona, masker pindung wajah, kemudian jual beli online bercocok tanam, kopi literan hingga kuliner seperti kopi dalgona dan juga mini pancake. Nah saya akan mengulang satu persatu dari berbagai contoh tren baru ini. Jika sebelum pandemi corona menerpa, penggemar foto sering berkeliling dunia atau mencari tempat-tempat baru untuk mengeksplorasi hobinya, kini meski hanya di rumah, hobi foto bisa disalukan dengan virtual photoshoot. Foto virtual kini menjadi wajah baru industri kreatif fotografi. Dilakukan tanpa pertemuan langsung antara model dan fotografer alias via video call saja, bahkan antar negara sekalipun. Virtual photoshoot muncul sejak awal Maret 2020 dan sudah banyak dilakukan oleh para juru potret beserta peragawan dan peragawatinya. Maka tak heran tren foto yang dicetus oleh Alessio Aldi, fotografer asal Italia ini, diprediksi akan menjadi genre baru dalam dunia fotografi dan bernilai ekonomi. Selanjutnya munculnya aksesoris anti-corona, salah satunya jilbab anti-corona. Eksistensi kimar model ini sebenarnya sudah ada sebelumnya dan dikenal dengan sebutan hijab syari. Kini penjualannya cukup menjanjikan, terutama pada e-commerce dengan label anti-corona peminatnya makin banyak. Kerudung ini sudah terjahit dengan cadar atau masker yang menutup sampai batas hidung, sehingga lebih praktis digunakan oleh para perempuan pengguna hijab. Aksesori anti-corona lain yang juga hits adalah pelindung wajah. Terbuat dari plastik dengan beragam model, masker ini menjawab kebutuhan masyarakat yang memerlukan APD lengkap dan lebih trendy. Sementara kegiatan favorit warga sebelum pandemi adalah berbelanja. Kebiasaan ini tak hilang saat pandemi berlangsung. Hanya saja jika biasanya berbelanja ke gerai atau pusat perbelanjaan, kini jual-beli online dan transaksi digital lah yang paling diminati. Dampaknya sangat terasa bagi para pengusaha yang menerapkan sistem ini, mulai dari UMKM hingga pengusaha besar. Percocok tanam juga kini mulai dilakukan warga yang menjalani stay at home, bahkan hingga kalangan selebriti. Jika punya lahan luas, bisa menanam di halaman. Tapi jika punya lahan terbatas, menanam sebagai kegiatan positif bisa dilakukan dengan media hidroponik sebagai pengisi waktu dan penghilang stres. Satu lagi yang hits di awal pandemi berlangsung adalah penjualan kopi dalam kemasan botol besar, bukan lagi dalam kemasan gelas. Sejak diberlakukan PSBB, kedai-kedai kopi mulai menjual kopinya dalam jumlah besar. Keuntungan bagi pedagang adalah dapat menjual kopi lebih banyak. Sementara konsumen bisa menghemat pengeluarannya hingga 10%. Selain kopi, minuman lainnya seperti jus, cendol, bahkan jamu juga laku dijual dalam kemasan botol besar. Pesanan saya mas ya, atas pola putih. Oke, taruh situ aja. Terima kasih ya mas ya. Terima kasih ya. Nah, ini dia kopi literan pesanan saya sudah datang. Karena memang kopi literan seperti ini lagi banyak dipesan ya. Karena kalau dihitung-hitung jumlah atau harga yang dikeluarkan lebih murah ketimbang harus membeli dengan harga per gelas. Dan kopi dengan jumlah sebanyak ini bisa menjadi stok untuk menemani WF ataupun ketika berkumpul bersama keluarga. Dunia kuliner memang selalu paling depan dalam mengikuti tren dan kebutuhan konsumen. Misalnya, viralnya tantangan membuat kopi dalgona yang merupakan resep simpel mengocok gula dan kopi hingga mengembang. Mungkin jika tak banyak waktu di rumah, tantangan ini tidak akan menjadi se-viral saat ini. Selain kuliner unik, minat konsumen saat ini bergeser pada frozen food ada ready to cook. Yakni makanan yang bisa disimpan lebih lama dan bisa dimasak ulang dengan mudah saat ingin menyantapnya. Bencana COVID-19 ini kan bisa kita katakan sebagai situasi unpredictable kan, yang tidak terduga-duga kan. Dan biasanya dalam situasi yang kejepit ini, kayak sekarang kita gitu, memunculkan kreatifitas-kreatifitas baru gitu. Karena kalau enggak ya kita susah bertahan. Misalnya, itu bisa kita lihat dari budaya work from home misalnya kan. Orang mudah rame-rame perjualan secara digital online. Pada dasarnya, manusia memiliki kemampuan beradaptasi dengan baik. Sehingga ketika keadaan mendesak, insting manusia akan bekerja mencari cara bertahan hidup. Dan tren ini dinilai akan berlangsung jika masih mendatangkan keuntungan. Nah saat ini masyarakat memang sedang diuji untuk terus mengasah kreatifitasnya supaya memunculkan inovasi-inovasi baru, guna beradaptasi selama masa pandemi. Tentunya itu dilakukan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Selama pandemi ini memang bukanlah halangan bagi kita untuk terus berkreasi. Dan selama itu positif, tidak ada salahnya bagi kita untuk terus menerapkannya bahkan ketika pandemi ini sudah berakhir. Putifan Pudi, Nikor Yano, Jangan.